Sepasang naga penakluk iblis jilid 12. Pengakuan terakhir dari Hwasyo itu membuat Siao bin Chiu Kwei tertawa bergelap. Hahaha, sungguh manjur sekali Kero memaksa orang mengaku dengan air menetes itu, hahaha. Kemudian suara ketawanya berhenti dan dia mengerutkan alisnya, memandang kepada para pembantunya, Dermawan Tio. Siapakah itu? Cinsi, kuserahkan tugas ini kepadamu. Karilah orang yang disebut Dermawan Tio itu sampai dapat. Tok Sim Nyo Chu tersenyum manis. Jangan khawatir, Beng Chu. Kau serahkan urusan ini kepadaku dan tentu beres. Kalau memang benar ada orang yang dimaksudkan itu, tentu akan segera dapat kutemukan. Pertemuan itu berakhir dengan masuknya Siao bin Chiu Kwei ke dalam kamarnya sendiri, ditemani oleh enam orang dayangnya dan malam itu Tok Sim Nyo Chu Lui Chin Si meninggalkan sarang itu untuk melaksanakan tugas Beng diberikan kepadanya. Mayat Ho Siu itu dikubur tanpa upacara oleh anak buah Siao bin Chiu Kwei dan tak seorang pun di antara penduduk di sekitar daerah itu yang mengetahui apa yang terjadi dengan kepala kuil yang biasanya hidup tenteram dan damai itu dan kemana dia menghilang. Para Ho Siu lainnya dalam kuil itu pun hanya dapat bercerita bahwa kepala kuil itu diculik empat orang yang tidak mereka kenal. Bintangnya memang sedang terang cemarlang. Dengan lenggang yang ringan dan hati penuh kegembiraan, Tio Kisan meninggalkan rumah judi itu dan pergi menuju ke rumah merah, yaitu sebuah rumah pelesir di sudut kota Nancang. Senja telah mendatang dan dia tidak mau terlambat. Dia harus tiba di rumah pelesir itu sebelum BHWA, bunga rumah merah itu dipesan laki-laki lain. Baru saja dia meninggalkan rumah judi dengan kemenangan yang cukup banyak di dalam saku bajunya. BHWA tentu akan girang bukan main. Tio Kisan adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun. Hidupnya membujang dan dia memiliki sebuah perahu pelesir di Telagapo yang di mana dia menyewakan perahu dan memperoleh nafkahnya dari pekerjaan itu. Hasil pekerjaannya itu cukup memadai, bahkan lebih dari cukup untuk keperluan hidupnya yang hanya membujang. Bahkan kelebihannya dapat dia pakai untuk memuaskan kesenangannya, yaitu berjudi dan bersenang-senang dengan wanita pelacur di rumah merah. Baru beberapa bulan ini, dia akrab sekali dengan BHWA, bunga rumah merah. Hubungan mereka bukan sekedar hubungan seorang pelacur dan langganannya. Sama sekali bukan. Lebih mendalam daripada sekedar pelesir. Agaknya ada perasaan kasih sayang di antara mereka dan bagi BHWA. Tio Kisan adalah seorang pria yang amat mencintanya, yang memberikan apa saja kepadanya. Dan memang Kisan seorang bujangan yang tak pernah menyimpan uang. Kalau ada kelebihan uangnya, dia hamburkan dan berikan kepada siapa saja yang disukanya. Bahkan sering sekali dia mendermakan uangnya kepada kuil yang dipimpin oleh lonka HII Hwasio, kuil di dekat telaga poyang di mana dia pernah memperoleh pertolongan. Ketika dia menderita penyakit payah dan semua temannya sudah mengira bahwa dia tentu akan mati karena segala macam obat tidak ada yang dapat menyembuhkannya, kuil itulah yang menolongnya. Dia minta obat ke kuil itu dan menerima semacam obat sederhana yang kemudian ternyata mampu menyembuhkannya. Karena itu, setiap kali dia mempunyai kelebihan uang, kalau tidak dipakai untuk bersenang-senang, tentu akan didermakan kepada lonka HII Hwasio. Karena perbuatan inilah, maka lonki Hwasio dan para Hwasio di kuil itu menganggapnya sebagai orang yang amat budiman, dan menyebut dia dermawan Tio. Tentu saja hati Kisan pada sore hari itu gembira bukan main. Sudah beberapa hari dia tidak mengunjungi di HWA yang menjadi kekasihnya. Bukan karena di HWA enggan menerimanya kalau dia tidak membawa uang, sama sekali tidak. Akan tetapi dia sendiri yang merasa malu. Beberapa hari ini dia memang tidak memiliki uang dan nasibnya baru sial, kalah melulu dalam perjudian. Dia malu kalau harus berkunjung ke rumah merah tanpa uang yang cukup disakunya. Malu karena tidak akan dapat mengajak BHA berpesta, malu pula kepada bibi Ciyang yang mengurus rumah merah itu, biarpun BHA tidak akan segan-segan dan tidak akan merasa sayang untuk mengeluarkan uangnya sendiri untuk mereka berdua. Dan hari ini dia menang cukup banyak. Dapat dia pergunakan untuk bersenang-senang dengan BHA yang sudah hamat dirindukannya. Bukan uang kemenangan yang cukup banyak itu saja yang akan dihamburkan bersama BHA dan sisanya akan diberikan kepada BHA semua, Akan tetapi di samping itu ada sebuah benda lain yang akan dia berikan kepada kekasihnya itu. Seperti yang sudah dibayangkannya, BHA menyambut kedatangannya dengan gembira sekali. Biarpun dia belum memberitahu akan kemenangannya, wanita itu sudah menyambutnya dengan wajah cerah, dengan senyum manis, pandang mata penuh kasih, dan dengan rangkulan dan cumbuan yang menyatakan betapa rindunya wanita itu kepadanya. Sikap ini saja sudah mengayun perasaan kisan ke sorga loka, karena baginya sikap ini menunjukkan bahwa wanita pelacur itu sungguh-sungguh mencinta dirinya, bukan sekedar mengharapkan uangnya. Kegembiraan BHA bertambah ketika kekasihnya itu menceritakan tentang kemenangannya yang cukup banyak di meja judi. Mereka lalu berpesta, menghadapi hidangan yang lezat dan anggur yang sedap. Dan malam itu mereka saling melepas rindu, dan BHA berhasil membuat kisan berjanji bahwa pria itu akan mengumpulkan uang agar dapat menebus diri kekasihnya dari bibi Chiang sehingga mereka dapat menjadi suami istri yang sah. Koko, percayalah bahwa hatiku selalu tersiksa setiap kali ada pria meniduriku dan aku teringat kepadamu. Aku benci pekerjaan ini setelah aku bertemu denganmu, Koko. Aku ingin menjadi istrimu, ingin menjadi ibu anak-anakmu. Kisan merasa terharu. Sampai berusia 40 tahun, dia sendiri tidak pernah memikirkan berumah tangga, akan tetapi kini wanita ini, biar hanya seorang pelacur, namun sungguh amat menarik hatinya dan dia akan merasa berbahagia kalau dapat hidup bersama BHA selamanya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka sudah bangun dari tidur dan mereka bercakap-cakap. Agaknya berat bagi BHA untuk melepas kekasihnya pergi, dan berat pula bagi Kisan untuk meninggalkan kekasihnya. Akan tetapi, dia harus pergi, harus ke Telaga untuk mencari nafkah karena hari itu kabarnya banyak pengunjung datang berpesiar ke Telaga. Dia mengeluarkan seluruh isi kantungnya dan diberikannya semua sisa uangnya kepada BHA. Wanita ini menjadi terharu. Koko, semua uang pemberianmu ku simpan dan ku tabung agar kelak dapat kita pergunakan untuk menebus diriku. Harap engkau jangan lagi bermain judi, Koko. Hari ini engkau menang akan tetapi hari esok berturut-turut engkau akan kalah. Demikianlah perjudian, sekali menang lima kali kalah. Engkau kumpulkan uang agar cepat dapat membebaskan diriku, Koko. Kisan mengangguk-angguk, memenarkan ucapan kekasihnya. Baik, BHA, mulai hari ini aku akan rajin mencari uang dan menyerahkannya kepadamu agar cepat terkumpul jumlah untuk menebus dirimu. Ah, benar, aku masih mempunyai sebuah benda yang amat berharga. Biar engkau saja yang menyimpan benda itu. Benda berharga apakah itu? Koko tanya BHA sambil memandang penuh perhatian ketika kekasihnya mengeluarkan sebuah gulungan kain kuning dari saku bajunya. Isi gulungan kain ini adalah sebuah potongan peta kuno yang kuterima dari laun KHI IHWASIO, kepala kuil di dekat telaga sana. Karena terima kasihnya kepadaku yang sudah banyak memberi derma kepada kuil, maka dah menyerahkan peta ini kepadaku. Peta kuno. Untuk apa, Koko? Mengapa pula amat berharga? Aku sendiri tidak tahu peta apa, akan tetapi menurut lol KHI IHWASIO, banyak sekali orang memperebutkan peta ini. Kalau mereka tahu bahwa peta ini ada padaku, mereka akan berebut untuk membelinya dariku dan harganya cukup untuk menebus kebebasan dirimu. Metu yang indah itu terbelalak. Sepuluh cil emas. Ya, bahkan lebih dari itu. Peta ini merupakan rahasia tempat persembunyian harta karun dan ini merupakan setengah dari peta yang lengkap. Yang setengah lagi entah berada di tangan siapa. Demikian kata lol KHI IHWASIO, aku sendiri belum pernah membukanya. Kenapa dia memberikan kepadamu dan tidak menjualnya saja sendiri? Kisan tersenyum dan merangkul kekasihnya. Lol KHI IHWASIO adalah seorang pendeta, bukan seorang pedagang. Dia menyerahkannya kepadaku, tentu merasa yakin bahwa aku akan menyerahkan sebagian hasil penjualannya untuk kuil. Lalu bagaimana engkau akan menjualnya? Kalau ada yang mencarinya, akan ku temui orangnya dan ku tawarkan, dan kita akan memiliki modal untuk berdagang, setelah kau ku tebus dari bibi Chiang. Nah, kau simpan ini baik-baik, BHWA dan jangan beritahukan kepada siapapun juga tentang peta kuno ini. BHWA menerima gulungan kain itu dan menyimpannya di tempat yang aman. Dengan penuh harapan BHWA menyongsong hari baik itu, yaitu hari di mana ia dibebaskan sebagai pelacur, menjadi istri Kisan dan mereka memulai hidup baru, dengan memiliki uang modal hasil penjualan peta kuno dan hidup berbahagia. Sementara itu, dengan hati penuh kegembiraan karena kenangan yang amat manis dari BHWA masih melekat di hati dan masih terasa di badan, Kisan menuju ke telaga poyang untuk bekerja menyewakan perahunya kepada para pelancong. Seperti juga BHWA, harinya penuh harapan masa depan yang amat cerah, memiliki modal berdagang, dan wanita yang dicintanya setiap hari siang malah menemaninya. BHWA akan menjadi miliknya sendiri, tidak perlu lagi dia harus membagi kekasihnya itu dengan pria-pria lain yang berani membeli, atau menyewa diri BHWA seperti sekarang ini. Ingatan ini selalu menghantuinya, selalu mengganggu perasaannya. Setiap kali perahunya di sewa orang, dia pasti teringat kepada BHWA, yang seperti juga perahunya, dapat dipakai siapa saja yang sanggup membayar dan menyewanya. Benar seperti telah didengarnya, hari itu telaga yang indah, telaga poyang didatangi banyak tamu. Kisan tidak perlu menanti lama. Perahunya adalah sebuah di antara perahu-perahu terindah di telaga itu, dengan bentuk yang kokoh, tempat duduk yang bersih dan dicat baru, dengan layar yang belum ada tambalannya lagi. Di antara para tamu yang memenuhi bandar di tepi telaga, terdapat pula seorang wanita cantik yang pakaiannya indah. Wajahnya yang manis itu dirias sehingga nampak semakin cerah, senyumnya memikat dan sepasang matanya memiliki kerling yang tajam sehingga tidak ada pria yang bertemu dengan wanita ini yang tidak memandang dengan penuh pesona dan beberapa kali menengok. Wanita berusia 30 tahun dan yang memiliki daya tarik kuat ini bukan lain adalah Lui Chin Si atau Tok Sim Nyo Chu, nona berhati racun. Tidak sukar bagi wanita yang berpengalaman ini untuk mencari dermawan Tio. Ia menerima tugas dari Siao Bin Chiu Kwei dan langsung saja ia pergi ke kuil di mana mendiang Loha Khi Ihwasyo menjadi ketuanya. Untung bahwa ketika anak buah Beng Chiu menculik Loha Khi Ihwasyo dari kuil ini dan melukai lima orang hwasyo di situ, ia tidak ikut sehingga para hwasyo itu tidak mengenalnya. Ia beraksi sebagai seorang ibu rumah tangga yang bersembah yang mohon berkah di kuil itu, dan dengan royal ia memberi uang sumbangan kepada hwasyo penjaga yang masih kelihatan pucat karena luka pukulan yang dideritanya belum sembuh benar. Tentu saja hwasyo itu merasa girang dan mendoakan kepada Lui Chirin Si agar semua permintaannya dalam sembuh yang an itu akan terkabul. Kesempatan inilah yang dipergunakan oleh Tok Sim Nyo Chu Lui Chirin Si untuk bertanya di mana tempat tinggal dermawan Tio yang pernah didengarnya sebagai seorang yang berbudi dan suka menderma kepada kuil. Hwasyo yang sama sekali tidak menduga buruk itu menerangkan bahwa dermawan Tio bernama Tio Kisan, pemilik perahu yang suka menyewakan perahu di Telaga Poyang. Begitu mendengar keterangan ini, Tok Sim Nyo Chu bergegas pergi meninggalkan kuil dan langsung saja ia pergi ke Telaga Poyang dan pada pagi hari itu ia pun berada di antara banyak pelacong yang memenuhi bandar Telaga Poyang. Di tempat ini, tidak sukar pula baginya untuk memperoleh keterangan tentang Tio Kisan akan tetapi karena perahu milik Kisan telah disewa orang, terpaksa ia menyewa sebuah perahu lain, sebuah perahu kecil yang didayung sendiri ke tengah Telaga. Karena sudah memperoleh keterangan yang cukup jelas tentang bentuk, warna cat dan warna layar dari perahu milik Kisan, maka ia pun mulai mencari perahu yang dimaksudkan itu. Akhirnya, setelah bersusah payah mendayung perahu menyusup di antara banyak perahu di Telaga, ia melihat warna perahu dan layar milik Kisan itu berada di ujung Telaga yang sunyi. Tidak ada perahu lain di sana, hanya sebuah perahu itu, maka dengan cepat didayungnya perahu kecilnya itu mengejar ke sana. Kebetulan, pikirnya, di tempat yang sepi itu ia segera dapat bertindak, tanpa diketahui orang lain, kecuali tentu saja mereka yang menyewa perahu Kisan itu. Akan tetapi itu merupakan persoalan yang mudah saja. Apa artinya beberapa orang melihat ia menculik Kisan? Kalau perlu, bunuh saja mereka dan habis perkara. Soal bunuh-membunuh ini merupakan makanan sehari-hari bagi seorang tokoh, sesat seperti Tok Sim Nyo Chu. Akan tetapi, alangkah terkejut rasa hati tokoh sesat ini ketika perahunya sudah mendekati perahu besar milik Kisan, ia melihat seorang laki-laki dihajar oleh tiga orang laki-laki yang tinggi besar seperti raksasa. Laki-laki itu dijadikan bulan-bulan pukulan dan tendangan mereka dan dari jauh Tok Sim Nyo Chu melihat betapa laki-laki yang dipukuli itu sama sekali bukan lawan mereka, dan agaknya tiga orang tinggi besar itu memaki-maki sedangkan yang dipukuli menjerit-jerit kesakitan. Tok Sim Nyo Chu tidak tahu siapa mereka, akan tetapi melihat sikap tiga orang laki-laki tinggi besar itu, dengan mudah ia mengetahui bahwa mereka adalah ahli-ahli silat yang pandai. Oleh karena itu, tidak sukar baginya untuk menduga bahwa yang dipukuli itu tentulah orang yang dicarinya, yaitu Tio Kisan. Wanita perkasa itu mengerahkan tenaganya dan perahu kecilnya meluncur dengan amat cepatnya. Ketika tiba di dekat perahu besar, sekali menggerakkan tubuhnya, ia telah meloncat ke atas perahu besar. Akan tetapi, bukan main marahnya hati Tok Sim Nyo Chu ketika melihat bahwa laki-laki yang dipukuli itu telah tewas. Ia memandang kepada tiga orang laki-laki tinggi besar seperti raksasa itu yang juga memandang kepadanya dengan terkejut dan heran. Siapa yang tidak heran melihat betapa tiba-tiba saja muncul seorang wanita cantik di perahu itu, muncul seperti setan saja. Melihat tiga orang laki-laki yang berwajah bengis dan bertubuh raksasa ini, Tok Sim Nyo Chu mengerutkan alisnya. Ia sudah pernah mendengar tentang mereka ini walaupun belum pernah saling jumpa. Hem, kiranya poyang Sam Leong, tiga naga dari poyang, yang berada di sini katanya dengan nada suara mengejek, senyumnya manis namun mengandung pandang mata merendahkan. Tiga orang tinggi besar itu memang menyeramkan. Tubuh mereka hampir satu setengah, kali tubuh laki-laki normal dan tubuh itu kokoh kekar penuh otot-otot menggelembung. Mereka kini saling pandang, merasa heran betapa wanita cantik ini telah mengenal mereka. Hehehe, Leng T, adik Leng, apakah diam di ameng kau mempunyai simpanan wanita begini cantiknya dan kini ia menyusul ke sini berkata seorang di antara mereka yang berwok. Dia adalah Po Aseng, orang tertua di antara tiga bersaudara yang dijuluki Po Yang Sam Leong itu. Po A Leng yang berkepala botak itu menggaruk botaknya sambil menyeringai, wah, sayang aku tidak kenal dengannya. Mungkin Teng T yang diam-diam mempunyai peliharaan yang cantik ini? Po A Teng yang mulutnya ompong tertawa, akan tetapi segera menutupi mulutnya yang ompong agar tidak kelihatan oleh wanita cantik itu. Tidak, aku pun tidak kenal dengannya. Sayang sekali. Akan tetapi sekarang kita berkesempatan untuk mengenalnya, bukan? Dua orang kakaknya tertawa dan si berwok Po Aseng yang menjadi orang tertua, memandang kepada wanita itu dengan penuh selidik. Nona cantik, siapakah engkau yang telah mengenal kami? Dan mau apa engkau datang ke sini? Tiga orang ini tidak begitu heran bahwa wanita ini mengenal mereka. Mereka adalah tiga orang tokoh yang seolah-olah menguasai telaga poyang. Semua pedagang dan pemilik perahu setiap bulan membayar pajak kepada mereka melalui kaki tangan mereka. Walaupun mereka sendiri jarang turun tangan ke lapangan, hanya mengutus anak buah, namun nama mereka dikenal semua orang di daerah telaga itu. Yang membuat mereka heran adalah bahwa wanita cantik itu seorang diri berani menemui mereka dengan care yang cukup mengejutkan, yaitu meloncat dari perahu kecil ke atas perahu besar, membuktikan bahwa wanita ini memiliki kepandayan. Anehnya, mereka bertiga belum pernah mengenalnya. Aku datang untuk mencari Tio Kisan jawab Tok Sim Nyo Chu sambil lalu dan memandang kepada tubuh laki-laki yang menggelep tak tak berfernyawa lagi di atas papan perahu. Ia tidak memperkenalkan diri, seolah merasa terlalu tinggi untuk memperkenalkan nama besarnya kepada orang-orang rendahan. Kembali tiga orang raksasa itu saling pandang dan si berwok tertawa bergelak. Mencari Tio Kisan. Nah, itu dia orangnya. Biarpun tadinya sudah menduga bahwa tentu orang yang disiksa itu Tio Kisan yang dicarinya, ketika mendengar hal ini Tok Sim Nyo Chu terkejut dan marah sekali. Selaka, tugasnya menjadi kacau karena ulah tiga orang ini. Akan tetapi, tiga orang ini adalah tokoh-tokoh besar Telaga Poyang, tentu mereka membunuh Tio Kisan bukan tanpa alasan. Jangan-jangan mereka pun menghendaki peta kuno itu dari tangan Tio Kisan, dan siapa tahu mereka telah merampas peta itu. Dengan sinar mati mencorong, ia menghadapi tiga orang raksasa itu. Kalian berani membunuh orang yang sedang kubutuhkan? Mendengar ucapan itu, si botak tertawa. Hahaha, dia sudah mati, Nona. Akan tetapi jangan khawatir, masih ada kami bertiga yang kiranya lebih dari cukup untuk menemanimu sepuasmu. Betul tidak, Sengko dan Tengte? Dua orang itu tertawa membenarkan. Tok Sim Nyo Chu sudah marah sekali. Ingin rasanya sekali serang ia membunuh mereka itu. Akan tetapi ia adalah seorang wanita yang amat cerdik. Tidak, ia harus menahan kemarahannya. Tidak boleh ia membunuh mereka. Pertama, mereka itu masih amat berguna baginya apalagi setelah Tio Kisan tewas. Tentu rahasia itu telah berpindah tangan, ke tangan mereka. Ia harus dapat menyelidiki hal ini dan kalau benar peta itu telah berada di tangan mereka, ia harus merampasnya dari mereka. Dan menyerang mereka di perahu ini, sungguh tidak baik. Mereka terkenal sebagai tiga orang tokoh telaga, sedikit banyak mereka tentu pandai berenang, jauh lebih pandai dari ia sendiri yang hampir tidak pandai renang. Kalau berkelahi di situ dan mereka itu menggulingkan perahu, ia akan celaka. Ia harus memancing mereka mendarat, baru ia merasa aman untuk bertanding melawan mereka. Pula ia tidak boleh membunuh mereka, setidaknya seorang di antara mereka harus dibiarkan hidup sebelum peta itu dapat ia temukan. Dengan menekan kemarahannya, Tok Sim Nyo Chu kini tersenyum. Manis sekali. Hmm, aku tertarik kepada orang Sitio ini karena dia menjanjikan banyak uang kepada aku. Dia sudah berjanji akan menanti di bandar, akan tetapi meninggalkan aku, maka aku menyusulnya. Sekarang, dia sudah mampus, kalau kalian bertiga sejantan dia dan juga seroyal dia, tentu saja aku pun lebih menyukai yang hidup daripada yang mati. Ia memainkan bibirnya dengan pandai sekali sehingga ketika bicara, mulutnya seperti menantang penuh gairah. Tiga orang raksasa itu tentu saja menjadi gembira sekali. Si Berwok langsung saja menggunakan lengannya yang besar dan panjang untuk merangkul pinggauk Tok Sim Nyo Chu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mencium bibir itu dengan kasar. Tok Sim Nyo Chu membalas ciuman itu penuh gairah dan memang ia adalah seorang wanita yang sudah berpengalaman. Walaupun hatinya merasa mendongkol sekali, namun ia dapat memperlihatkan sikap yang memikat. Ia merontamanja. Lepaskan. Lepaskan aku, aku tidak mau kalau di sini, lepaskan. Sambil tertawa, si Berwok yang sudah mulai panas itu melepaskan wanita yang merontamanja. Kenapa, manis? Bukankah engkau juga suka? Tentu saja aku suka, akan tetapi tidak di sini. Aku, aku ngeri dan suka mabuk air. Pula, dengan adanya mayat itu, bagaimana mungkin hatiku bisa tenteram? Marilah kita ke darat dan di sana baru kita benar-benar dapat menikmati kesenangan. Asalkan kalian benar jantan dan royal seperti orang syiti itu berkata demikian, Tok Sim Nyo Chu mengerling dengan sikap menantang. Tiga orang bersaudara itu gerang sekali. Mari kita ke darat, kata si Berwok kepada dua orang adiknya. Kita tinggalkan saja mayat itu di sini. Takkan ada yang menyangka kita yang melakukan. Andai kata ada yang menyangka pun, perduli apa kata si Botak. Benar, kata yang ngompong. Kita katakan saja bahwa dia tidak membayar pajak dan melawan kita, lalu terpaksa kita membunuhnya. Mari kita cepat pergi, kita pergunakan perahuku kata Tok Sim Nyo Chu kepada mereka. Mereka berempat lalu berloncatan ke atas perahu kecil itu dan melihat kera mereka meloncat dan tiba di perahu tanpa menimbulkan banyak guncangan. Dan mengertilah Tok Sim Nyo Chu bahwa tiga orang ini memang lihai dan tidak boleh dipandang rendah. Nyo Chu mendayung perahunya dengan cepat, menuju ke pantai yang sepi, pantai yang merupakan sebuah hutan kecil. Setelah tiba di darat, ia pun meloncat ke atas daratan dengan gerakan yang demikian cekatan sehingga mengejutkan tiga orang raksasa itu. Mereka bertiga pun berloncatan ke darat dan kini sikap Tok Sim Nyo Chu berubah. Ia berdiri sambil bertolak pinggang menanti mereka bertiga mendarat dan kini ia menghadapi mereka dengan sikap angkuh. Poyang Sam Leong, sekarang dengarlah baik-baik. Kalian telah berlancang tangan membunuh Tio Kisan. Oleh karena itu kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu dan katakan kepadaku, mengapa kalian membunuhnya? Dengan alasan apa kalian membunuh orang si Tio itu? Melihat perubahan sikap ini, dan jelas kelihatan betapa wanita itu tidak menghormati mereka bahkan memandang rendah, si berwopo aseng marah sekali. Hai, Nona. Ketahuilah bahwa kami sudah biasa memberi hadiah besar kepada orang yang menyenangkan hati kami, akan tetapi akan kami bunuh orang yang membuat kami marah. Kenapa sikapmu berubah-ubah dan engkau ternyata palsu? Awas, jangan membuat aku marah karena engkau tentu akan mengalami siksaan hebat. Tok Sim Nyo Chu yang berniat untuk menundukkan tiga orang ini agar ia dapat merampas peta yang dikehendaki, menjebikan bibirnya yang merah dan yang tadi membalas cuman si berwopo dengan panas penuh geirah. Huh, apa artinya serigala-serigala membentak seekor singa betina? Kalian yang mencari mampus kalau kalian berani berlagak di depanku. Tiga orang itu terkejut dan marah bukan main. Sengke, serahkan saja perempuan ini padaku. Aku akan membekuknya dan kita perkosa dia lalu serahkan kepada anak buah agar ia dipermainkan sampai mati. Po A Teng yang ngompong membentak, dan biarpun gigi ompongnya membuat kata-katanya tidak begitu jelas, namun cukup dimengerti oleh Nyo Chu yang menghadapinya dengan metu bernyala. Tanpa menanti persetujuan kakaknya, Po A Teng sudah menubruk dengan mengembangkan kedua lengannya yang panjang dan kokoh kuat itu untuk memeluk Nyo Chu, gerakannya seperti seekor biruang menyerang seekor kijang muda. Akan tetapi, tubrukan itu mengenai tempat kosong dan hampir tidak nampak olehnya ketika tubuh Nyo Chu berkelebat amat cepat, meloloskan diri melalui bawah lengan kanannya. Po A Teng cepat membalik dan untung dia tidak terlambat karena saat itu, Nyo Chu sudah membalas dengan tendangan kakinya yang cepat dan kuat. Po A Teng miringkan tubuhnya dan lengannya yang panjang bergerak cepat ketika tangannya berusaha menangkap kaki yang menendangnya itu. Namun, kaki itu sudah ditarik kembali dan sebelum Po A Teng sempat menyerang lagi, tangan kiri Nyo Chu sudah menyambar. Demikian cepatnya sambaran tangan itu sehingga tau-tau pipi kanan Po A Teng terkena tamparan keras. Plak Po A Teng terbatuk-batuk dan melangkah mundur, mukanya menjadi merah sekali. Giginya yang tinggal beberapa buah itu, kini copot lagi dua buah yang dikanan oleh tamparan tadi, dan sialnya, dua buah gigi itu copot dan meloncat ke dalam memasuki perutnya. Perempuan keparat, ku bunuh kau bentaknya marah dan dia pun menyerang kalang kabut, kedua lengannya yang panjang itu menyambar-nyambar dan jari-jari tangannya mencengkeram, kakinya yang panjang dan besar menendang-nendang. Namun semua itu dapat dilakukan oleh Nyo Chu dengan amat mudahnya karena memang ia memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi. Apalagi wanita ini memang memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang sudah matang, membuat ia mampu bergerak seperti seekor burung walet saja. Kalau toksim Nyo Chu menghendaki, agaknya tidak sukar baginya untuk merobohkan lawannya, bahkan membunuhnya. Akan tetapi ia tidak bermaksud membunuh mereka sebelum peta itu berada di tangannya. Tiga orang ini merupakan jejak terakhir untuk menemukan peta setelah orang syiti itu tewas. Plak-plak kini tubuh Poateng terpelanting dan terbanting keras oleh tamparan yang disusul tendangan itu. Sambil bergulingan, Poateng sudah mencabut senjatanya, yaitu seutas rantai baja yang tadi melibat pinggangnya. Dari mulutnya mengalir darah, yaitu dari bekas dua buah gigi yang copot tadi. Teng Teh, tahan dulu si berwok Poateng membentak dan dia melangkah maju menghadapi toksim Nyo Chu, mengamati wanita itu dengan penuh selidik. Nona, bukankah engkau ini yang berjuluk toksim Nyo Chu? Wanita itu mengangguk dan bertolak pinggang. Benar, akulah toksim Nyo Chu. Tiga orang laki-laki raksasa itu terkejut bukan main mendengar nama ini. Sudah lama mereka mendengar akan nama toksim Nyo Chu, seorang di antara para tokoh sesat yang terkenal lihai di Provinsi Kiyangsi. Ah, kiranya toksim Nyo Chu yang sudah lama kami dengar nama besarnya. Akan tetapi, sepanjang ingatan kami, kami Po Yang Sam Leong selamanya belum pernah bermusuhan denganmu. Kenapa hari ini engkau sengaja hendak menentang kami? Nyo Chu kembali si berwok berkata, sikapnya jauh berbeda dari tadi, kini jelas agak jerih. Bukan hanya nama besar wanita itu yang membuatnya jerih, akan tetapi kenyataan betapa adiknya tadi sama sekali tidak berdaya menghadapi kelihayan Nyo Chu. Po Yang Sam Leong, dengarlah baik-baik. Aku diutus oleh Beng Chu untuk menangkap Tio Kisan akan tetapi ternyata kalian telah lancang membunuhnya. Beng Chu, kau maksudkan, yang terhormat Siao Bin Chiu Kwei Si berwok berkata dan jelas bahwa dia dan adik-adiknya kini merasa gentar sekali. Tentu saja mereka sudah mendengar akan nama besar datuk yang menguasai hampir seluruh dunia kengkau di Provinsi Kiyangsi. Benar sekali. Tapi, tapi, kami bertiga tidak pernah mengganggu beliau, kami tahu diri dan kami hanya melakukan pekerjaan kecil di Po Yang. Hem, kami pun tidak peduli akan pekerjaan kalian di sini. Akan tetapi kalian sudah lancang membunuh orang yang dikehendaki Beng Chu, itu berarti menentangnya. Untuk itu kalian harus bertanggung jawab. Nah, katakan terus terang, mengapa kalian membunuh Tio Kisan? Tiga orang raksasa itu saling pandang, dan si berwok Po Aseng berkata lantang, itu urusan kami, tidak ada sangkut pautnya denganmu, Nyo Chu. Kami tidak bermaksud menentangmu atau Beng Chu yang mulia. Dia kami bunuh karena urusan kami sendiri. Nyo Chu mengerutkan alisnya. Hem, tidak perluka sembunyikan lagi. Kalian membunuhnya dan merampas sebuah peta kuno, bukan? Tiga orang itu kelihatan terkejut sekali. Tidak, kami tidak merampas peta darinya kata Po Aseng. Nyo Chu kecewa sekali mendengar ini dan dia memandang wajah penuh berwok itu dengan tajam menyelidik. Kalau bukan untuk merampas selembar peta, lalu mengapa kalian membunuhnya? Hayo jawab. Nyo Chu, bagaimanapun juga, kami bukanlah anak buahmu, bukan anak buah Beng Chu. Kami berhak hidup dan bekerja sendiri tanpa mengganggumu. Urusan kami dengan Tio Kisan adalah urusan kami sendiri dan tidak dapat kami ceritakan kepadamu. Bagus. Kalau begitu, jelas kalian menantangku. Apa yang akan kau lakukan? Tanya pula si berwok yang memang sudah merasa jerih. Kalau kalian tidak mau berterus terang, terpaksa aku akan membunuh dua orang di antara kalian, dan menyerah yang seorang lagi ke depan Beng Chu. Tiga orang itu nampak jerih, akan tetapi Po Aseng merasa betapa kehormatan dia dan adik-adiknya diinjak-injak. Bagaimanapun juga, mereka bertiga merupakan kelompok yang paling berkuasa di Poyang, ditakuti lawan-disegani lawan. Karena merasa betapa mereka kuat dan berkuasa, maka biarpun mendengar akan munculnya Xiao Bin Chiu Kwei yang mengangkat diri menjadi Beng Chu, mereka tidak mau tunduk dan tidak merasa menjadi bawahan datuk itu walaupun tentu saja mereka tidak berani menentang dengan berterang. Kini, muncul seorang pembantu Beng Chu itu, seorang wanita lagi dan mereka dipandang rendah sekali. Namun, dia juga bukan orang bodoh. Dia sudah mendengar banyak sekali tentang Beng Chu, seorang yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa, dengan banyak pembantunya yang lihai. Menentang dengan berterang sama saja dengan mencari penyakit, bahkan dapat mati konyol. Nio Chu, engkau tahu bahwa selama ini kami sama sekali tidak berani dan tidak pernah menentang kekuasaan Beng Chu. Hanya kami menjauhkan diri dan bekerja sendiri di telaga ini. Sekarang, karena engkau memaksa kami untuk membuka rahasia kami sendiri yang tidak ada hubungannya denganmu, marilah kita berjanji begini saja. Kalau engkau seorang diri dapat memenangkan kami bertiga, maka kami akan menceritakan segalanya kepadamu, tanpa ada yang kami rahasiakan lagi tentang tiokisan itu. Akan tetapi kalau sebaliknya engkau tidak mampu menangkan kami bertiga, harap engkau tidak lagi mengganggu kami. Bagaimana? Nio Chu tahu bahwa sebetulnya tiga orang raksasa itu takut kepada Beng Chu. Akan tetapi karena ia hanya seorang diri, mereka melihat kesempatan untuk lolos, atau melakukan penentangan dengan aman. Kalau mereka kalah, mereka akan mengaku dan tidak akan terancang nyawa mereka. Dan kalau mereka menang, tentu mereka dapat berbuat apa saja, mungkin membunuhnya dan menghilangkan jejaknya. Beng Chu tidak akan mengetahuinya. Nio Chu tersenyum mendengar usul itu. Kalian masih berhuntung bertemu dengan aku. Kalau kalian berhadapan dengan Beng Chu sendiri atau pembantunya yang lain, tentu kalian akan mati konyol. Baiklah, aku menerima tantanganmu berkata demikian, Nio Chu yang maklum akan kelihayaan tiga orang itu, meloncat ke belakang sambil mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang pedang di tangan kanan dan sebuah kipas di tangan kiri. Melihat wanita cantik itu telah siap siaga dengan sepasang senjata di tangan, Po Yang Sam Leong juga tidak sungkan-sungkan lagi. Po Aseng yang berwok mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sebatang golok besar yang lebar dan mengkilap tajam, dengan punggung golok berbentuk gigi gergaji. Po Aleng yang berkepala botak memegang sebatang tombak pendek, sedangkan si Ompung Po Ateng memegang rantai bajanya. Mereka bertiga segera menggerakkan kaki mengepung wanita itu dari tiga jurusan, membentuk sakatin, barisan segitiga, satu di depan, seorang di kanan dan seorang lagi di kiri. Tok Sim Nio Chu yang cerdik maklum akan ketangguhan tiga orang lawannya, maka ia pun tidak mau keduluan. Lihat senjata bentaknya dan tubuhnya sudah berkelebat cepat sekali, pedang di tangan kanannya menyerang Po Aseng yang berada di depannya, kemudian kipasnya juga menyambar dengan tertutup dan gagangnya menotok ke arah dada Po Aleng di sebelah kirinya. Dua orang itu cepat mengelak sambil menangkis dan pada saat itu, Po Ateng yang tadi berada di sebelah kanan Nio Chu sudah memutar rantai bajanya dan senjata itu menyambar ke arah kepala wanita itu. Akan tetapi Nio Chu sudah memperhitungkan bahwa kalau ia menyerang dua orang lawannya, tentu seorang pengeroyok yang tidak diserangnya akan menyerang. Cepat ia membalik ke kanan dan pedangnya meluncur ke arah perut Po Ateng sambil merendahkan tubuh menekuk lutut. Po Ateng terkejut bukan main. Rantainya menyambar lewat di atas kepala lawan dan tahu-tahu pedang wanita itu sudah menyelonong ke arah perutnya. Uh dia berseru kaget dan melempar tubuh ke belakang. Untung ada dua orang saudaranya yang cepat menyerang Nio Chu sehingga wanita ini tidak dapat mendesak Po Ateng yang terhuyung ke belakang ketika melempar tubuh ke belakang itu. Nio Chu sudah memutar pedangnya, menangkis dua senjata lawan yang menyerangnya, kemudian begitu tangan kirinya mengebut, sinar-sinar lembut menyambar ke arah Po Aseng dan Po Aleng. Dua orang itu terkejut dan cepat sekali mereka melempar tubuh ke kanan-kiri sambil memutar senjata. Sinar-sinar hitam lembut itu adalah jarum-jarum hitam halus yang menyambar keluar dari ujung gagang kipas ketika kipas itu dikebutkan. Karena ketiga orang lawannya terhuyung, Nio Chu tidak menyianyikan kesempatan ini. Pedangnya diputar cepat, juga kipasnya menotok dan akibatnya Po Aleng yang kurang cepat mempergunakan tombak pendeknya untuk melindungi diri, telah kena dicium pundaknya oleh ujung pedang. Baju bagian pundaknya robek berikut kulit dan sedikit daging. Darah mengalir dan Po Aleng terhuyung ke belakang. Melihat betapa adiknya terluka, Po Aseng terkejut. Dia memutar goloknya dengan maksud mendesak dan memberi kesempatan kepada kedua adiknya untuk melakukan serangan balasan. Namun, pedang di tangan Nio Chu juga diputar cepat dan membentuk sinar bergulung-gulung yang lebih cepat sehingga gulungan sinar pedang itu dapat memasuki gulungan sinar golok dan tahu-tahu ujung pedang itu sudah mengurat pergelangan tangan yang memegang golok. Awuh Po Aseng terkejut, menarik kembali goloknya, akan tetapi kaki Nio Chu yang dapat bergerak cepat sudah mengirim tendangan. Duk lutut kanan Po Aseng tercium ujung sepatu dan tanpa dapat dipertahankannya pula, dia jatuh bertekuk lutut. Dua orang adiknya menyerang membabi buta, namun gerakan mereka itu terlalu kasar dan lamban bagi Nio Chu yang memiliki tingkat kepandayan jauh lebih tinggi sehingga semua serangan mereka dapat dilakan atau ditangkis. Belum lewat 30 jurus, kembali pedang di tangan kanan Nio Chu menemui sasaran, sekali ini paha kiri Po Aseng yang terpelanting roboh. Darah bercucuran dari pahanya yang terobek. Melibat kenyataan pahit ini, Po Aseng segera berseru, tahan senjata dia maklum bahwa kalau dilanjutkan, pihaknya akan kalah dan tentu akan menderita lebih hebat lagi. Lawan ini terlampau tangguh. Padahal, ia hanya seorang wanita dan seorang pembantu dari Beng Chu. Apalagi kalau Beng Chu itu maju sendiri. Mengerikan. Pula, dia teringat akan kemesraan dan kehangatan yang diperlihatkan Nio Chu tadi. Kalau mereka berteman, ada harapan sekali waktu dia akan dapat menikmati kemesraan cumbuan wanita cantik itu. Nio Chu menahan kedua senjatanya dan bagaikan bermain sulap saja, pedang dan kipasnya sudah disimpannya kembali dan ia berdiri sambil bertolak pinggang memandangi tiga orang bekas lawannya sambil tersenyum. Bagaimana pendapat kalian? Po Al-Seng mewakili kedua orang adiknya yang sudah terluka itu, menjura kepada Nio Chu, menarik napas panjang dan berkata, Sungguh tidak kosong belaka nama besar Tok Sim Nio Chu, kami mengaku kalah katanya dengan jujur. Bagus. Karena aku sendiri adalah utusan dan pembantu Beng Cu, maka kekalahan kalian itu berarti bahwa mulai saat ini kalian harus pula membantu Beng Cu dan melaksanakan semua perintahnya. Setujukah kalian? Tiga orang itu maklum bahwa baru melawan seorang pembantu Beng Cu saja mereka kalah, maka kalau mereka menentang Beng Cu sama dengan bunuh diri. Kami setuju kata mereka serempak. Ketahuilah bahwa aku diutus Beng Cu untuk menangkap orang si Tio, karena kami mendengar bahwa orang itu yang menyimpan peta rahasia patung emas. Akan tetapi ketika aku tiba di sini, ternyata kalian sudah membunuh dia. Nah, apakan kalian telah merampas peta itu? Kalau sudah, berikan kepadaku dan kalian berarti sudah berjasa besar terhadap Beng Cu. Tiga orang raksasa itu saling pandang dan kembali poaseng menghela nafas panjang. Kami akan bercerita terus terang kepadamu, Nio Chu. Sesungguhnya sudah lama kami mendengar tentang peta rahasia harta karun bergambar patung emas itu. Namun kami menganggap berita itu hanya semacam dongeng saja. Akan tetapi, pada suatu hari kami mendengar dari seorang anak buah kami yang bertugas sebagai tukang perahu, bahwa dia melihat tanpa sengaja ketika Tio Kisan membuka sebuah gulungan ketika berada di dalam perahunya. Dari belakang, dia melihat bahwa gulungan itu berupa peta dan ada gambarnya patung emas. Tio Kisan segera menyimpan gulungan itu ketika anak buah kami mendekat. Laporan inilah yang membuat kami hari ini memaksa Kisan untuk mengaku. Akan tetapi dia berkeras tidak mau mengaku, mengatakan bahwa dia tidak memiliki peta itu. Saking kecewa dan marah, kami memukulinya dan dia pun tewas. Kami tidak berhasil mengetahui di mana adanya peta itu, apalagi merampasnya. Sampai beberapa saat lamanya Nyocu mengamati wajah tiga orang itu dengan penuh selidik. Akhirnya ia pun menarik napas panjang. Kalian sungguh bodoh dan kasar, tidak mampu membujuk dia agar mengaku. Banyak care penyiksaan yang akan membuat dia mengaku sebelum dia mampus. Akan tetapi, aku percaya kepada kalian dengan keyakinan bahwa kalian pasti tidak berani berbohong. Membohongi aku berarti membohongi Bengcu dan kalian tahu apa hukumannya. Nyocu, untuk apa kami berbohong? Selain kami tidak berani menentang Bengcu, juga kami tadi sudah berjanji dan kami telah kalah. Kami memukuli Tio Kisan sampai mati karena kami merasa kecewa dan marah sekali. Kami mengira bahwa dia memang benar-benar tidak mempunyai peta itu. Kalian bodoh. Dia memiliki peta itu. Ah tiga orang itu terbelalak dan jelas nampak betapa mereka menyesal sekali telah membunuh orang Siti itu. Sikap mereka itu menambah keyakinan hati Nyocu bahwa mereka tidak berbohong. Tiga orang raksasa Tolol itu memang tidak berhasil merampas peta. Mereka bertiga itu hanya memiliki kelebihan otot, akan tetapi kekurangan otak. Kini kalian mengerti bahwa perbuatan kalian membunuhnya itu berarti merugikan Bengcu. Maka, kalian harus bertanggung jawab dan kalian kuserahi tugas untuk mencari peta itu sampai dapat. Tiga orang itu terbelalak. Tapi, tapi, Nyocu, bagaimana mungkin? Dia sudah mati, dan peta itu tidak ada padanya. Sudah kami geledah seluruh badannya. Juga sebelum kami menemuinya di telaga, kami sudah menggeledah rumahnya dan tidak berhasil menemukan peta itu. Nyocu tersenyum. Kalian memang bodoh, karena itu aku tidak akan meninggalkan kalian. Kalian menjadi pembantu-pembantuku, anak buahku. Aku yang akan mengatur rencananya, kalian tinggal melaksanakannya saja. Aku yakin kita akan dapat menemukan peta itu. Tiga orang itu kelihatan lega. Kalau Nyocu yang menjadi pemimpin, mereka banyak pembantu atau anak buah, maka segala kegagalan tentu ditanggung oleh Nyocu. Akan tetapi Poa Seng masih merasa penasaran. Nyocu, kalau Tio Kisan itu sudah mati tanpa memberi keterangan tentang peta, bagaimana kita akan dapat menemukan benda itu? Kepada siapa lagi kita bertanya kalau dia sudah mati? Harap memberi penjelasan agar kami tidak bingung dan tahu apa yang harus kami lakukan. Sam Leong, coba kalian pikir. Andai kata Kisan menyimpan peta itu, setelah kalian menyiksa dan memukuli dia, sudah pasti dia akan mengaku. Untuk apa dia memberatkan peta itu kalau dia akan dibunuh? Tidak ada gunanya bagi dia, dan tidak ada benda yang cukup berharga di dunia ini yang lebih dihargai daripada nyawa. Tidak, kalau Kisan sampai nekat menutup mulut dan lebih baik mati daripada membuka rahasia peta itu, hal ini berarti bahwa dia tidak menyimpannya. Tiga orang raksasa itu saling pandang, dan pandang mati mereka bodoh, tanda bahwa mereka tidak mengerti. Nyocu, kalau tidak disimpannya, lalu dikemanakan? Sungguh aku menjadi bingung, kata Poa Seng. Aku juga sambung Poa Leng. Aku pun tidak mengerti kata Poa Teng. Nyocu menjebikan bibirnya yang menggairahkan, bukan sekedar gaya melainkan memang ia mendongkol sekali. Kalian ini orang-orang si Poa memang bodoh sekali. Sepatutnya kalian semua bernama Poa Gong, Sinting atau Tolol. Tentu saja peta itu dia serahkan kepada orang lain. Diserahkan kepada orang lain seru Poa Seng. Akan tetapi kalau diserahkannya kepada orang lain, kenapa dia tidak mau mengaku kami gebuki sampai mampus? Kalau tidak mengaku, setidaknya dia tidak akan mati, mungkin hanya tiga perempat atau setengah mati saja. Nyocu menarik napas panjang. Ia amat cerdik, maka menghadapi orang-orang yang tidak secerdik dirinya, ia menjadi kurang sabar. Apakah kalian tidak dapat menggunakan sedikit saja otak dalam kepala kalian? Kalau Kisan memilih mati daripada membuka rahasia itu, hal ini jelas menunjukkan bahwa dia amat sayang kepada orang yang diserahi peta itu. Untuk melindungi orang itulah maka diarlah kalian gebuki sampai mampus. Nah, sudah jelas, bukan? Kalian kini tinggal cari saja siapa orangnya yang paling dikasehi oleh Kisan, dan tentu kalian akan menemukan peta itu ada padanya. Kini Poa Seng dan kedua orang adiknya mengangguk-angguk. Barulah sadar mereka bahwa mereka berhadapan dengan seorang wanita yang selain cantik jelita dan lihai ilmu silatnya, juga amat cerdik. Dan orang sehebat ini hanya menjadi pembantu Bengcu, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya Seng Bengcu itu. Hebat, Niyo Chu. Engkau memang hebat bukan main kata Poa Seng mengangguk-angguk dan terang-terangan dia mengacungkan kedua ibu jarinya ke atas tanda kagum. Airh, kalau saja aku dapat memiliki seorang wanita seperti engkau ini, beberapa malam saja, puaslah hidupku di dunia ini. Biarpun ucapan itu kasar bukan main, akan tetapi wajah Niyo Chu menjadi kemerahan saking bangga dan girangnya. Justru kekasaran Poa Seng itu amat menarik hatinya, dan pujian yang keluar dari mulut kasar itu adalah pujian yang tulus tanpa maksud merayu sedikitpun. Bekerjalah dengan baik. Kalau engkau berhasil, siapa tahu aku begitu berterima kasih kepadamu sehingga kuanggap engkau cukup berharga untuk menjadi teman baikku. Hahaha, bagus sekali. Bukan hanya janjimu yang manis itu yang membesarkan semangatku, Niyo Chu. Akan tetapi mulai saat ini memang kami sudah taklu kepada Beng Chu melalui engkau, dan kami akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa kami bukan pembantu-pembantu yang tidak ada gunanya. Ingat, di sini tempat pertemuan kita menyelidiki peta. Selama kita menyelidiki peta itu, setiap senja menjelang malam aku berada di sini dan kalian dapat menemui aku di sini. Kenapa begini rahasia, Niyo Chu? Kalau kita bertemu di bandar umpamanya, siapa yang akan berani mengganggu kita? Poa Seng membantah. Bukan begitu, bodoh. Engkau tentu sudah mendengar betapa peta itu dijadikan perebutan oleh orang-orang Kang Ou. Biarpun kami tidak takut, akan tetapi lebih enak bekerja tanpa banyak gangguan yang hanya akan menambah pekerjaan saja. Contohnya, lihat. Bukankah tadinya aku akan dapat menangkap Tio Kisan dengan mudah, akan tetapi karena kalian juga memperebutkan peta maka pekerjaanku menjadi semakin repot. Kau benar, kau benar Poa Seng mengangguk-angguk dan mereka pun berpisah. Setelah mendapatkan keterangan yang amat jelas dari Niyo Chu yang cerdik sekali itu, dengan amat mudah Po Yang Sam Leong yang menyebar anak buahnya untuk melakukan penyelidikan siapa orang yang paling disayang oleh Mendiang Tio Kisan, dapat menemukan kenyataan bahwa Mendiang Tio Kisan seringkali berkunjung ke rumah merah, yaitu rumah pelesir milik Bibi Chiang. Kisan sudah tidak mempunyai keluarga sama sekali, tiada ayah, tiada ibu atau saudara, maka tidak ada lagi orang yang disayangnya kecuali teman-temannya. Dan dalam penyelidikan Po Yang Sam Leong, Kisan tidak mempunyai sahabat yang terlalu dekat. Sahabat sahahat dalam perjudian bukanlah sahabat dekat dan tidak mungkin ada perasaan sayang di antara para penjudi yang selalu memperebutkan kemenangan uang itu. Satu-satunya tempat hanyalah rumah pelesir itu. Demikian perhitungan Tok Sim Nyo Chu ketika mendapat keterangan dari Po Yang Sam Leong. Tidak salah lagi demikian katanya kepada tiga orang pembantu baru itu. Rumah merah itulah tempatnya. Dia pasti mempunyai seorang kekasih atau seorang sahabat yang disayangnya, dan melihat bahwa dia rela mengorbankan nyawa daripada mencelakai orang yang disayangnya, kiranya orang itu tentu seorang wanita. Karilah sampai dapat siapa orang yang amat disayangnya di rumah pelesir itu. Kalau perlu tangkap semua penghuninya dan paksa mereka mengaku. Gegerlah rumah pelesir itu ketika pada suatu malam, Po Yang Sam Leong datang berkunjung. Para tukang pukul di rumah pelesir itu tentu saja kehilangan keberanian dan kegalakan mereka ketika mengenal tiga orang datuk sesat yang menguasai daerah Telaga Poyang itu, bahkan menyambut mereka seperti kalau menyambut orang-orang berpangkat tinggi saja. Apalagi ketika tiga orang raksasa itu mulai menyatakan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk mencari tahu siapa kekasih atau sahabat baik Tio Kisan, semua orang menjadi pucat ketakutan. Mereka sudah mendengar bahwa Kisan ditemukan orang mati di atas peraunya di Telaga, dan sekarang tiga orang ini bertanya siapa sahabat terbaik dari korban itu. Semua orang mengatakan tidak tahu. Kalian tidak tahu. Baik, kami akan memaksa kalian mengaku mentak poaseng dan semua penghuni rumah pelesir itu, bibi Chiang, enam orang pelacur, dan lima orang tukang pukul, mereka kumpulkan dalam ruangan belakang. Mereka semua disuruh duduk di atas lantai sedangkan tiga orang raksasa itu duduk di atas kursi. Kalian berani menyembunyikan orang itu dari kami, ya? Nah, sekarang akan kami tanya seorang demi seorang kata pula poaseng. Dia menyuruh lima orang anak buahnya menjaga para tawanan itu dan bersama dua orang adiknya dia lalu memasuki sebuah kamar. Pertama-tama, bibi Chiang sendiri yang dipanggil memasuki kamar. Dengan tubuh gemetar ketakutan wanita setengah tua memasuki kamar yang segera ditutup pintunya dari dalam. Semua orang yang menanti di luar merasa tegang sekali dan mereka menjadi semakin ketakutan ketika terdengar jerit kesakitan dan tangis nenek pemilik rumah merah itu. Aduh, ampun, ampun kan saya, sungguh mati saya tidak tahu. Nenek itu meratap ketika ia ditanya tentang peta sambil dijambak rambutnya sampai sebagian rambutnya jebol. Katakan, siapa kekasih dan teman terbaik dari Tio Kisan dalam rumah pelesir ini bentak poaseng sambil mengendurkan jambakannya agar wanita itu dapat menjawab. Poa Teng sudah melibatkan rantai bajanya di leher wanita tua itu, siap untuk mencekiknya. Tentu saja semangat wanita itu sudah terbang dan hampir ia jatuh pingsan saking takutnya. Kekasihnya? Ah, kekasihnya yang amat disayangnya adalah Bihawa, ya Bihawa, bunga rumah pelesir kami. Rantai itu dilepaskan. Tiga orang raksasa saling pandang, lalu dengan suara agak halus poaseng berkata, ceritakan tentang hubungan mereka dan yang mana Bihawa ini. Cerita sebenarnya, kalau kau tidak ingin kami siksa lebih mengerikan lagi. Sambil berlutut dengan muka pucat, rambut taut-tautan dan tubuh gemetar ketakutan, Bihawa adalah seorang di antara para pelacur, menjadi bunganya karena ia paling cantik dan paling laris. Dan Kisan amat mencintanya, bahkan dia ingin mengumpulkan uang untuk menebus Bihawa yang akan diambil sebagai istrinya. Bukan main girangnya hati tiga orang tokoh sesat itu mendengar ini. Tak disangkanya akan semudah itu mereka mendapatkan orang yang dimaksudkan oleh toksim Niochu dan kembali mereka merasa amat kagum kepada Niochu yang memiliki perkiraan dan perhitungan sedemikian tepatnya. Poaseng berkedik kepada dua orang adiknya, lalu mendorong bibit yang bangkit. Hayo tunjukkan kepada kami yang mana pelacur yang bernama Bihawa. Mereka bertiga lalu mendorong bibit Chiang keluar dari dalam kamar. Semua orang yang berada di ruangan itu, dengan muka pucat ketakutan melihat betapa bibit Chiang keluar terhuyung-huyung, dengan rambut taut-tautan, muka pucat dan asah air mata. Bibi Chiang dengan tangan gemetar lalu menunjuk ke arah Bihawa yang berada di situ bersama para pelacur lainnya. Poyang Sam Leong memandang dan mereka melihat seorang wanita muda yang memang cantik manis, dengan riasan muka tidak setebal para wanita muda yang lain. Bahkan wanita ini menundukkan muka, diam seperti patung, tidak seperti orang-orang lain yang nampak ketakutan. Pelacur ini memang lain daripada yang lain. Pua Seng lalu memberi isyarat kepada dua orang adiknya dan mereka bertiga lalu mengamuk. Semua orang, kecuali Bibi Chiang dan Bihawa, mereka pukuli dan tendangi sampai mereka itu jatuh bangun dan mengeluh kesakitan. Bahkan lima orang tukang pukul itu pun menerima tamparan dan tendangan tanpa berani melawan sama sekali. Setelah puas menyiksa mereka, Pua Seng menghampiri mereka satu demi satu dan bertanya dengan suara lantang. Hayo katakan, siapa kekasih Tio Kisan di sini? Semua orang yang ditanya menuding ke arah Bihawa yang masih berlutut dan menundukkan muka tanpa bergerak. Pua Seng lalu menjambak rambut Bihawa dan memaksa wanita muda itu mengangkat muka. Bihawa mengangkat mukanya yang pucat, akan tetapi matanya itu memandang penuh sinar kebencian, sama sekali tidak membayangkan rasa takut. Engkau yang bernama Bihawa dan engkau kekasih Tio Kisan bentak Pua Seng, kini melepaskan rambut itu dan tangan yang tadi menjambak, kini mengelus pipi yang halus. Bihawa menjawab dan suaranya mengejutkan semua orang karena gadis ini menjawab dengan suara yang kaku dan penuh kebencian. Dan kalian bertiga tentu pembunuh-pembunuh koko Tio Kisan. Kalian orang-orang terkutuk, kejam dan jahat. Apa kesalahan San Koko maka kalian membunuhnya? Melihat sikap ini, Pua Yang Sam Leong saling pandang dan tertawa bergelak. Mereka merasa girang sekali karena sikap itu saja menunjukkan bahwa memang antara wanita ini dan Kisan terdapat hubungan yang ngerat. Hahaha Pua Seng tertawa. Dan engkau pun akan mampus kalau engkau tidak mau berterus terang kepada kami. Berkata demikian, dia mengangkat tubuh wanita itu, dipondongnya ke dalam kamar, diikuti oleh dua orang adiknya, dipandang dengan muka pucat oleh semua orang yang masih merintih dan mengerang kesakitan karena dihajar oleh tiga orang raksasa itu. Lima orang pelacur yang tadi ikut pula dihajar, menangis terisak-isak. Sementara itu, setelah tiba di dalam kamar, Pua Seng melempar tubuh CHWA ke atas pembaringan. Gadis itu pucat sekali, akan tetapi matanya tetap memandang penuh kebencian. Kisan, satu-satunya orang di dunia ini yang mencintanya dengan tulus dan juga dicintanya, yang menjadi gantungan harapan hidupnya, telah dibunuh oleh tiga orang ini. Apalagi yang perlu ditakuti? Baginya, bahkan mati menyusul kekasihnya jauh lebih baik daripada hidup, melanjutkan hidup sebagai seorang pelacur hina. Karena sakit hati, duka dan kebencian itu membuat Bihawa, seorang wanita yang lemah, saat itu tidak mengenal rasa takut sama sekali walaupun ia tahu bahwa ia berada di tangan tiga orang yang amat kejam dan jahat. Nah, Nona Manis. Sekarang katakanlah terus terang, di mana engkau menyimpan peta yang kau terima dari Tio Kisan itu? Berikan kepada kami dan kami tidak akan menyiksamu, tidak akan membunuhmu, kata Poa Seng, suaranya tidak sekasar tadi dan mengandung bujukan. Kini mengertilah Bihawa mengapa kekasihnya dibunuh. Karena peta itu. Tiga orang manusia iblis ini menghendaki peta bergambar patung emas itu. Dan Kisan menjadi korban karena pernah memiliki peta itu. Dan sekarang, peta itu berada di tangannya, dan ia pun terancam maut. Akan tetapi, untuk apa menyerahkan peta itu kepada tiga orang manusia ini? Ia memang sudah mendengar akan peristiwa yang amat menyedihkan itu. Bukan hanya karena kematian kekasihnya, akan tetapi juga ia sudah mendengar akan terculitnya Alon Kahi Iwesio, ketua kuil. Kekasihnya pernah mengatakan bahwa dia menerima peta itu dari Loon Kahi Iwesio. Kemudian, Loon Kahi Iwesio sebagai pemegang peta pertama diculik orang dan mungkin sekali dibunuh, sesudah itu, Kisan sebagai pemegang peta kedua juga dibunuh. Dan peta itu kini berada di tangannya, maka tidak aneh kalau nyawanya pun terancam. Oleh karena itu, ia sudah lebih dulu menyingkirkan peta itu, bukan untuk menyelamatkan diri yang sudah putus harapan setelah kematian kekasihnya, melainkan untuk menyelamatkan peta agar jangan terjatuh ke tangan para pembunuh kekasihnya. Tidak. Ia tidak akan mengaku. Biar mereka membunuhnya. Ia tidak rela kalau sampai peta itu terjatuh ke tangan mereka yang membunuh kekasihnya, ia pun sudah tidak mengharapkan hidup lebih lama lagi. Aku tidak tahu jawabnya ketus, akan tetapi matanya mengeluarkan sinar seolah-olah ia merasa gembira dapat melihat kekecewaan pada pandang matah tiga orang itu. Hem, jangan memaksa kami untuk menggunakan siksaan, nona manis. Sayang kecantikanmu. Lebih baik engkau mengaku terus terang dan kami akan menebusmu bebas dari bibi Chiang, bahkan kami akan memberi banyak uang kepadamu. Engkau dapat membeli seorang suami yang baik dan... Sudahlah, tidak perlu membujuk dan kalau mau siksa, mau bunuh aku, silakan. Aku tidak tahu di HWA berseru dengan nekat. Poa Seng memandang kedua orang adiknya. Geledah kamarnya. Dua orang raksasa itu keluar dan menyeret bibi Chiang untuk menunjukkan di mana kamar di HWA. Mereka mengobrak-abrik seluruh isi kamar, bahkan merobek kasur dan bantal untuk mencari peta itu. Namun sia-sia belaka. Mereka tidak dapat menemukan peta itu. Sementara itu, di dalam kamar, Poa Seng juga merobek-robek semua pakaian yang menutupi tubuh di HWA, untuk mencari kalau-kalau peta itu disembunyikan di dalam baju. Namun dia pun tidak berhasil. Ketika Poa Leng dan Poa Teng kembali ke dalam kamar dan melaporkan kepada Poa Seng bahwa mereka tidak berhasil, tiga orang itu menjadi marah dan penasaran. Mulailah mereka menyiksa di HWA. Namun, di HWA tetap membisu dan kalau mengeluarkan suara, ia hanya berkata. Aku tidak tahu atau kadang-kadang malah ia memaki, kalian ini iblis-iblis terkutuk, membunuh kekasihku yang tidak berdosa. Poa Yang Seng Liong sampai kehabisan kesabaran. Mereka itu menyiksa sejadi-jadinya, memperkosa BHA secara bergantian, menyayat kulitnya dan sampai keadaannya lebih banyak mati daripada hidup, BHA tetap tidak mau mengaku dan mengatakan tidak tahu. Setelah ia tidak mampu bersuara lagi, ia hanya menggeleng kepala dan pandang matanya penuh kebencian kepada tiga orang penyiksanya itu. Poa Yang Seng Liong menjadi semakin penasaran. Akan tetapi mereka khawatir kalau sampai terjadi wanita ini tewas di tangannya sebelum mereka berhasil menemukan peta, maka mereka lalu menggulung tubuh yang sudah sekarat itu dengan selimut, lalu meninggalkan rumah pelesir itu. Tentu saja Bibi Chiang dan para pelacur, juga para tukang pukul, menjadi geger dan dengan berita tentang diculitnya BHA oleh orang-orang jahat segera tersiar dengan luas. Akan tetapi, tak seorang pun di antara para penghuni rumah pelesir itu berani mengatakan bahwa pelakunya adalah Po Yang Seng Liong. Ketika Tok Sim Nyo Chu menerima Po Yang Seng Liong yang membawa BHA yang sudah mendekati mati itu tanpa memperoleh hasil, Nyo Chu mengerutkan alisnya dan menjadi marah sekali. Kalian ini benar-benar Po Agong, Tolol. Sudah ku katakan, jangan melakukan kekerasan sebelum berhasil. Lihat perempuan ini. Di tangannya lah rahasia peta itu, dan kalian membuatnya hampir mati sebelum ia mengaku di mana adanya peta itu. Hayo cepat rawat ia baik-baik sampai ia sembuh benar. Kalau sudah sembuh, nanti aku yang membujuknya. Po Yang Seng Liong menggunakan segala daya untuk menyembuhkan kembali BHA. Mereka tidak mengganggunya, memberi obat dan makan, melayaninya dengan sebaiknya. Akan tetapi tiga hari kemudian, setelah kesehatan wanita itu agak membaik dan kekuatannya pulih, pagi-pagi mereka mendapatkan bahwa wanita itu telah membunuh diri di dalam pondok darurat yang mereka buat di hutan tepi telaga itu. BHA menggantung diri dengan sabuknya sendiri setelah ia diberi pakaian lengkap oleh Po Yang Seng Liong. Tentu saja Po Yang Seng Liong menjadi bingung dan ketika Nio Chu datang, iblis bertina ini pun marah bukan main. Dasar kalian yang kasar dan tolol. Airh, sungguh menyesal aku menyuruh kalian yang menyelidiki urusan ini. Kalian hanya menggagalkan urusan saja, bukan membantu. Nio Chu, maafkan kami. Maksud kami hendak memaksa BHA mengaku, akan tetapi sungguh tidak kusangka bahwa ia begitu keras kepala, tidak mau mengaku dan menantang segala siksaan Po A Seng mengepal tinju penuh penasaran dan penyesalan. Hem, kalian hanya orang-orang kasar. Sudahlah, kalian boleh pulang. Akan tetapi ingat, bahwa kalian telah menjadi anak buah bengcu dan setiap waktu apabila bengcu membutuhkan tenaga kalian, maka kalian harus siap untuk membantu. Baik, Nio Chu dan terima kasih. Tok Sim Nio Chu meninggalkan tempat itu untuk memberi laporan kepada Siao Bin Chiu Kwei. Tentu saja datuk ini merasa kecewa. Hem, kenapa tidak kau basmi saja Po Yang Sam Liong yang tolol itu, menggagalkan urusan saja. Kedudukan dan kekuasaan mereka cukup kuat di daerah telaga, bengcu. Sayang kalau mereka dibasmi begitu saja. Mereka sekali waktu dapat berguna bagi kita, apalagi mereka sudah kutaklukan dan mengakui kekuasaan bengcu dan sudah berjanji untuk membantu, bantah Tok Sim Nio Chu. Kalau saja bukan Nio Chu yang telah dianggap gagal dalam tugasnya itu, tentu Siao Bin Chiu Kwei akan marah besar dan menghukum pembantu yang gagal itu. Akan tetapi, di samping sebagai pembantu, Tok Sim Nio Chu juga menjadi kekasihnya, seorang wanita yang amat pandai menyenangkan hatinya. Sementara itu, para pembantu yang mendengar semua cerita Nio Chu juga merasa penasaran. Bengcu, biarkan aku yang pergi mencari peta itu. Mendengar cerita Nio Chu, aku yakin bahwa peta itu masih berada di sekitar Nancang dan Telaga Poyang. Agaknya pelacur itu telah menyerahkannya kepada orang lain kata Pek I Kong Chu Ciong Koan. Siao Bin Chiu Kwei mengangguk-angguk. Baik, cari dan temukanlah, Kong Chu. Julukan Pek I Kong Chu ini telah demikian terkenal sehingga Beng Chu sendiri juga lebih suka menyebutnya Kong Chu seperti juga para pembantunya. Dengan penuh keyakinan akan kemampuan sendiri, Pek I Kong Chu lalu berangkat untuk melaksanakan tugasnya. Jejak itu masih jelas nampak, pikirnya. Yang terakhir peta itu berada di tangan BHWA, bagaimana mungkin dapat lenyap tanpa bekas? Sudah jelas bahwa agaknya BHWA telah menduga akan datangnya bahaya, maka ia segera menyingkirkan peta itu, dan kemana lagi wanita itu menyembunyikannya kalau tidak menyerahkannya kepada orang lain? Tentu seseorang yang amat dipercayanya, dan hal inilah yang harus dia selidiki. Perahu itu meluncur sunyi di telaga poyang. Menjelang senja itu, telaga telah ditinggalkan orang dan hanya ada satu-dua buah perahu saja yang nampak di atas telaga, yaitu perahu para nelayan yang masih mencoba-coba mengadu untung dengan mengail ikan. Setelah meluncur ke bagian tepi dekat hutan yang ngerimbun, perahu itu berhenti dan penumpang tunggalnya, seorang pria muda, segera melakukan persiapan memancing ikan. Dia bukan seorang nelayan, juga beberapa buah perahu nelayan itu ditumpangi nelayan yang mengail dengan harapan tipis. Kalau pria berpakaian putih di atas perahu itu seorang nelayan, tentu tidak sebesar itu semangatnya untuk mengail. Semua nelayan di telaga poyang tahu bahwa sekarang bukan musim mengail ikan, melainkan musim mencari uang melalui penyewaan perahu kepada para pelancong. Di waktu hari cerah musim panas itu, telaga dibanjiri pelancong, bukan ikan. Ikan-ikan itu sudah kenyang karena setiap hari, dari pagi sampai sore, para pelancong membuang banyak sisa makanan ke dalam telaga dan ikan-ikan itu berpesta pora pula sehingga setelah telaga itu ditinggalkan para pelancong, ikan-ikan yang kekenyangan itu sudah terlalu malas untuk mencari makanan di dekat permukaan air. Beberapa orang nelayan yang mengadu untung itu agaknya memang amat kekurangan, atau mungkin hanya iseng, daripada tidak ada yang dikerjakan sore itu. B pria muda itu berusia kurang lebih 26 tahun, pakaiannya serba putih, sederhana namun bersih. Wajahnya bersih dan tampan, juga amat sederhana dan dia lebih mirip seorang terpelajar yang miskin. Tubuhnya sedang dan ketika dia bergerak melempar umpan di ujung metu kailnya, tubuh itu mengandung kelenturan. Akan tetapi kalau orang menentang pandang matanya, ada sesuatu pada pandang metu yang berlawanan dengan kelembutan yang nampak pada mukanya, sesuatu yang amat kuat dan berwibawa, sinar metu yang kadang-kadang mencorong, akan tetapi selalu ingin bersembunyi di balik metu yang redup. Bagaimanapun juga, lekukan di ujung dagunya membayangkan kekuatan hatinya, dan ada tahil alat hitam kecil di lehernya sebelah kiri. Sebuah buntalan kain berada di atas perahu kecil itu, buntalan yang agak panjang, terbuat dari kain hijau yang tebal dan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dia seorang yang biasa melakukan perjalanan jauh dan buntalan itu adalah bekal dalam perjalanan, pakaian dan lain-lain. Karena dia bukan layan, bukan pula penggemar kesenangan mengail yang biasa memancing di telaga itu, maka dia pun tidak tahu bahwa sore hari seperti itu, ikan-ikan lebih senang bermalas-malasan di dasar telaga karena perut mereka sudah kenyang. Dengan sabar dia memegangi joran pancingnya. Akan tetapi setelah lewat setengah jam belum juga ada ikan yang menyambar umpannya, bahkan dia melihat ada bayangan ikan yang lumayan besarnya berenang tak jauh dari tali pancingnya tanpa memperdulikan bahwa ada orang yang memberi umpan enak, kesabarannya mulai menipis. Hem, apakah umpannya yang tidak cocok dengan selera ikan-ikan di sini gerutunya? Kembali ada bayangan ikan berenang di bawah permukaan air, ikan sebesar betisnya. Cepat dia menarik jorannya dan menghadang ikan itu dengan umpannya. Ikan itu hampir menabrak umpan, akan tetapi jangankan mencaplok umpan, bahkan mencium pun tidak lewat begitu saja tanpa menoleh. Wah, ini namanya orang kelaparan di EJ dan dipandang rendah oleh ikan dia mengomel lalu mengangkat pancingnya, memuang umpan di matuk kail dan dia pun bangkit berdiri di dalam perahunya, dengan joran di tangan tanpa tali dan pancing lagi. Joran itu terbuat dari bambu dan ujungnya runcing, semacam bambu sebesar jari tangan yang kuat. Matanya dengan tajam memandang ke permukaan air yang masih diterangi matahari senja yang kemerahan. Apa yang dinanti-nantikam pun tiba. Tidak perlu dia menanti terlalu lama seperti ketika mencoba menangkap ikan dengan pancing tadi. Seekor ikan yang sebetis besarnya meluncur lewat, perlahan-lahan dalam jarak 2 meter dari perahunya. Seekor ikan yang kepalanya hitam dan ekornya kemerah-merahan, ketika berenang dan memblok, perutnya kelihatan keputihan. Tangan yang memegang joran itu menegang, bergerak dan joran itu pun meluncur seperti anak panah ke arah ikan. Cep joran itu meluncur masuk ke dalam air. Tentu tidak mengenai sasaran karena ikan dapat bergerak amat cepatnya di dalam air dan menangkap ikan secara demikian tentu saja jauh lebih sukar daripada mengail seperti tadi. Akan tetapi, joran itu muncul kembali dan di ujungnya nampak ikan menggelepar, perutnya ditembusi ujung joran yang runcing. Haha, terisi juga perutku yang lapar ini. Pria itu bicara seorang diri, mendayung perahunya mendekati jorannya dan meraih joran itu. Ikan yang sebesar betis dan cukup gemuk. Dia lalu menaruh ikan dan jorannya ke dalam perahu, mendayung perahu ke arah hutan. Dari peristiwa itu saja mudah diduga bahwa pria muda itu bukanlah orang sembarangan. Kera dia melempar joran dan tepat mengenai ikan yang sedang berenang di bawah permukaan air, membuktikan bahwa dia seorang yang amat pandai. Dan memang hal ini benar adanya. Pria itu bernama Tan Chin Hei dan di dunia persilatan, dia terkenal dengan julukan Bek Liyongeng, pendekar naga putih. Apalagi ketika beberapa bulan yang lalu dia berhasil membasmi gerombolan penjahat di bawah pimpinan Heksim Lomo, seorang di antara Kyu Lomo yang terkenal jahat. Heksim Lomo adalah seorang datuk besar dunia hitam yang amat liai, dan dia dibantu oleh banyak tokoh-tokoh susat yang memiliki kepandaian tinggi pula. Namun, Bek Liyongeng Tan Chin Hei berhasil membasmi dan membunuh datuk itu dan semua pembantunya, bersama seorang pendekar wanita yang juga menjadi amat terkenal namanya. Pendekar wanita itu adalah Hek Liyong Li, pendekar wanita naga hitam, dan bernama Li Kim Chu. Pendekar naga putih ini tinggal di sebuah dusun yang sunyi di dekat kota Hengkou, di dekat telaga Siou. Kalau sekarang dia berada di telaga poyang adalah karena dia sedang melakukan perantauan dan lewat dekat telaga itu. Dia memang suka melancong di telaga, maka dia tidak melewatkan kesempatan itu untuk berpesiar di telaga ini dan sorenya, dia memancing ikan karena merasa perutnya lapar dan malas untuk makan di rumah makan. Telaga poyang terkenal dengan ikan-ikan ekor merah yang kabarnya amat lezat dagingnya. Pendekar ini adalah seorang laki-laki yang bernasib malang, menjadi korban kejahatan. Dahulunya dia seorang putra guru yang hidup di dusun dan dia telah mempunyai seorang istri yang amat dicintanya. Ketika dia dan istrinya yang baru mengandung muda itu berpesiar naik perau di telaga Siou, muncullah orang-orang jahat yang hendak mengganggu istrinya. Dia melakukan perlawanan, akan tetapi tidak ada gunanya. Dia bahkan dipukul dan dilempar keluar perau, hampir saja mati tenggelam. Adapun istrinya ditangkap dan diperkosa sampai mati oleh para penjahat. Dengan hati penuh dendam dan duka, Tan Chin He menjadi murid mendiam Pek Ilojin, seorang kakek sakti. Setelah tamat belajar ilmu silat, dia menjadi seorang pemuda gemblengan yang tinggi ilmunya. Dia menuntut balas, menghajar dan membunuh mereka yang pernah menghina, memperkosa dan membunuh istrinya, dan sejak itu dia menjadi seorang pendekar yang setiap saat siap untuk menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan, membela rakyat kecil miskin yang menjadi korban penindasan, pemerasan dan kejahatan. Pengalaman pertamanya sebagai pendekar yang paling hebat adalah ketika dia menentang gerombolan yang dipimpin Heksim Lomo, seorang di antara Kyulomo, sembilan iblis tua. Dia berhasil membasmi gerombolan itu bersama Hek Lyong Lee, dan sejak itu, biarpun terpisah jauh, dia menjadi sahabat pendekar wanita itu dan saling berjanji bahwa kalau masing-masing menghadapi bahaya dan membutuhkan bantuan, mereka akan saling mengabari. Demikianlah sedikit riwayat hidup Pek Lyongeng Tan Chin He yang pada senja hari itu seorang diri berada di telah Gapoyang dan kini dia sudah mendarat sambil membawa seekor ikan gemuk sebesar betis. Perau kecil itu dia ikat dengan sebatang pohon dan dia sendiri lalu memasuki hutan, berhenti di tempat terbuka di mana rumputnya gemuk dan tempatnya bersih, dilindungi pohon besar dan terdapat banyak batu-batu yang enak dijadikan tempat duduk atau tidur karena batu-batu itu besar, rata dan bersih. Tak lama kemudian, Lyongeng, naga putih, sudah duduk menghadapi api unggun yang terlindung antara dua batu besar dan memanggang daging ikan segar. Dari dalam buntalannya dia mengeluarkan garam dan sekerdar bumbu, sehingga kini daging ikan yang sudah dibumbui itu mengeluarkan bau yang sedap, membuat perutnya yang sudah lapar itu terasa semakin lapar. Dia masih mempunyai bekal roti kering yang cukup banyak. Roti kering dan panggang ikan saja sudah lebih dari mencukupi untuk menenangkan perut lapar. Ketika ikan itu hampir matang dan tinggal beberapa kali balikan lagi, tiba-tiba pendengaran Lyongeng yang terlatih dan amat tajam itu menangkap gerakan dan langkah orang menghampiri tempat itu. Dia bersikap waspada, akan tetapi melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak tahu bahwa ada orang menghampiri tempat itu. Siancai, damai. Sungguh dosamu besar sekali, orang muda Bengkau menjadi seorang penggoda yang amat kejam. Lyongeng menengok dan dia melihat seorang kakek berusia 60 tahunan, berpakaian seperti seorang pendekta dengan rambut digelung ke atas. Biarpun kakek itu mengeluarkan suara teguran, namun wajahnya lembut dan mulutnya tersenyum ramah, dan sepasang matanya itu ditujukan ke arah ikan yang masih dipegang dan dipanggangnya. Tentu saja dia merasa heran mendengar teguran itu. Totiang, mengapa begitu? Apa dosaku, dan kenapa Totiang mengatakan aku seorang penggoda kejam?